Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Kuih lah, gak usah pakai kebanyakan pemanasan, kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan gelombang raksasa yang tiba-tiba terbentuk di lautan magma yang luas. Pusaran air besar 10.000 meter perlahan terbentuk di permukaan lautan magma. Kejadian tak terduga yang terjadi pada magma menarik perhatian banyak orang. Segera ekspresi terkejut pun melonjak di wajah mereka. Sementara itu Xiaoyan pun muram saat ia melihat pusaran air magma yang berputar di bawah. Kehati-hatian yang kaya segera muncul jauh di dalam mata Xiaoyan. Ia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno ini. Jika benda itu keluar, Xiaoyan tidak akan bisa memprediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran. Sementara itu ruang yang tidak jauh di belakang Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan segera muncul dan aura kematian yang padat yang awalnya menutupi tubuhnya telah sangat memudar. Jelas orang itu telah terluka parah kali ini. Xiaoyan pun segera menoles setelah mendeteksi orang ini. Ia menatap lelaki tua yang lelah itu dan sebuah kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Xiaoyan pun bergumam sebenarnya orang ini masih hidup. Senyum dingin muncul setelah mata Xiaoyan menyapu ke arah sosok yang diraih di tangan Hun Tian Seng. Orang dengan nasib yang tidak diketahui itu secara alami adalah Hun Yuan Tian. Xiaoyan telah menggunakan lebih dari belasan teratai api pemusnahan dan meledakan gerbang keheningan yang mematikan. Meskipun dua Hun Yuan Tian adalah bintang delapan elit doseng, namun mereka masih berakhir dengan satu tewas dan satu terluka parah. Hun Tian Seng yang baru saja muncul meludahkan setukuk darah segar sebelum melihat ke arah Xiaoyan dari kejauhan dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi ganas yang melintas di matanya, namun ia juga mengerti bahwa ia mungkin tidak akan dapat bertarung dengan Xiaoyan dalam kondisinya saat ini. Ia pun segera mengatukkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan dengan cepat mundur. Xiaoyan melirik Hun Tian Seng yang telah melarikan diri namun ia tidak mengejarnya. Saat ini kelelahan yang dialami oleh Xiaoyan juga tidak bisa diremehkan. Selain itu rumah dewa kuno Toshi akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya teralih ke sana meskipun Hun Tian Seng dapat melarikan diri namun ia tidak akan dapat berpartisi sapi di dalam pertempuran. Sementara itu pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara percikan yang menggetarkan bumi pun segera bergema di langit. Setelah itu tiga sosok menyedihkan segera ditarik mundur dan dua dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura maut yang melekat pada mereka hampir sepenuhnya menghilang. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah pada saat ini. Hal itu adalah benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Gu Yuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli seperti Gu Yuan berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka. Mereka tentu akan terluka parah. Di sisi lain dua individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat nihiliti di foreign flame di samping. Mereka pun segera berteriak bahwa mereka tidak bisa menghentikan Gu Yuan. Api hitam di dalam mata nihiliti di foreign flame pun seketika berdesir. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka ia masih tidak bisa melawan Gu Yuan meskipun jiwanya telah maju ke keadaan di. Sementara itu Gu Yuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acu tak acu saat melirik nihiliti di foreign flame. Jika bukan karena jiwan hiliti di foreign flame mencapai keadaan di, ia pasti sudah membunuh dua orang lainnya. Namun pada saat ini Gu Yuan juga mengerti bahwa alasan hiliti di foreign flame bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghalangi Gu Yuan. Sementara itu Gu Yuan segera mengangkat kelapanya dan berteriak ke arah hunti Andi. Ia melihat sosok yang mengendalikan giyok dewa kuno Toshi. Kilatan dingin melintas di matanya saat ia mulai melangkah maju. Ruang berfluktuasi dan ia segera muncul di belakang hunti Andi. Gelombang dunia seketika melonjak sebelum akhirnya itu berubah menjadi telapak tangan pasang surut besar yang dengan keras menabrak ke arah hunti Andi. Hunti Andi pun tertawa terbak-bak saat menghadapi serangan dari Gu Yuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu segera hancur. Ia langsung menerima serangan telapak tangan dari Gu Yuan. Setelah itu hunti Andi pun dengan cepat menarik diri untuk mundur dan berteriak kepada Gu Yuan bahwa ini sudah terlambat. Selanjutnya marah mereka menunggu Toshi Ancient God Mansion untuk muncul. Ekspresi Gu Yuan pun tenggelam saat ia mendengar kata-kata dari hunti Andi. Matanya melirik ke lautan magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba habis 10 kali lipat. Setelah pusaran air dikeluarkan pilar api magma setinggi 10.000 meter tiba-tiba keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari dua belah pihak terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Hunti Andi pun mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat ia melihat gelombang raksasa yang muncul di permukaan magma. Ia bisa mendeteksi bahwa Toshi Ancient God Jet di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Gelombang magma setinggi 10.000 meter tiba-tiba naik sebelum menghantam dengan kejam. Hal itu menyebabkan magma memercik ke langit dan pusaran air magma yang berputar cepat itu juga perlahan-lahan melambat. Setelah itu sebuah pintu kuno perlahan bangkit dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini dan semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat guyuan ataupun Hunti Andi merasakan teror dalam hati mereka. Di sisi lain mata Hunti Andi telah melepaskan cahaya yang menakutkan pada saat ini. Bahkan dengan ketenangannya jantungnya tanpa sadar berdebar ketika ia melihat tulisan yang berada di atas pintu. Hunti Andi pun bergumam pada dirinya sendiri akhirnya ia menemukannya. Hunti Andi pun tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar. Sementara itu guyuan sedikit linglung dan bergumam apakah ini gua dewa kuno yang legendaris. Ia terkejut ketika ia melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di atasnya memungkinkan guyuan untuk memahami bahwa ini bukanlah objek palsu. Sebaliknya itu adalah objek dodi asli. Hanya sesuatu ini saja yang ditinggalkan oleh dodi legendaris bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Guyuan pun pulih sesaat kemudian setelah melihat pintu kuno yang tenang yang tidak bergerak. Matanya pada saat ini mengandung perasaan yang agak rumit. Delapan klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kaca untuk istana dewa kuno ini. Tidak terduga bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian ketika hanya empat dari delapan klan yang tersisa. Di sisi lain Xiaoyan pun mengelan nafas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya Xiaoyan melihat pintu batu kuno ini namun masih ada beberapa kejutan di hatinya. Xiaoyan bisa mendeteksi bahwa semakin dekat ia ke pintu batu semakin besar tekanan yang ia rasakan. Berdasarkan tebakannya kemungkinan hanya ada sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Sebuah kilatan pun melintas di mata Xiaoyan saat mereka dengan hati-hati menyapu lautan magma. Xiaoyan pun bergumam bahwa gua dewa kuno ini telah muncul. Kemungkinan Huntian Di akan bertindak untuk merebut pil embryon di tingkat D. Namun pada saat ini mengapa makhluk misterius tersebut tidak muncul? Di sisi lain Huntian Di pun menghirup beberapa nafas dalam-dalam saat ia berdiri di langit. Baru saat itulah ia menekan esmosi yang bergejolak di dalam sempaknya. Segera ia pun perlahan mengangkat Toshi Enchun Gadget yang berada di tangannya. Gio kuno ini samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya. Portal koa inggerak ih. Pada saat cahaya berkelap-kelip di atas batu Gio kuno, sepertinya ada juga cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Pintu kuno itu yang telah tertutup rapat selama 10 ribuan tahun tampaknya menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Huntian Di pun tampak bersuka cita saat ia melihat pemandangan ini. Sebelum ia bisa melangkah maju, sesosok datang dengan tergesa-gesa dan berusaha merebut batu Gio kuno dari tangannya. Huntian Di pun tertawa dingin saat melihat adegan ini dan tubuhnya segera melintas dan muncul di kejauhan. Ia pun menghindari Guyuan sebelum akhirnya tertawa dan mulai berbicara. Ia berkata kepada Guyuan apakah Guyuan tidak bisa menahan diri lagi. Guyuan pun tertawa dingin dan berkata bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka mansion itu. Tubuhnya sekali lagi berkelebat dan ia segera mengikuti Huntian Di seperti bayangan. Guyuan tidak memberinya waktu untuk membuka mansion yang berada di bawah. Niat membunuh muncul di mata Huntian Di saat ia melihat Guyuan yang terus mengganggunya. Kekuatannya sebanding dengan Guyuan. Jika Guyuan bersikeras mengganggunya Huntian Di benar-benar tidak akan bisa mengalihkan perhatiannya. Sementara itu Xiaoyuan juga melirik pertempuran yang terjadi di langit. Telinga Xiaoyuan tiba-tiba bergerak ketika ia mendengar suara magma yang bergejolak intens. Segera ia pun mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma dan melihat bahwa itu tenang dan tampak tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiaoyuan seketika mengerutkan keninya. Namun Xiaoyuan tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma dan keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum akhirnya tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras Xiaoyuan segera terlontar ketika ia memerintahkan semuanya untuk menjauhi magma sesegera mungkin. Gelombang raksasa setinggi 100 ribu meter tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu raungan yang menggetarkan bergema di tempat ini dengan cara yang brutal. Ekspresi Guyuan dan Huntiandi tiba-tiba berubah setelah raungan yang tampak berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. Aura ini sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka berdua. Magma setinggi 100 ribu meter segera melesat ke langit mengakibatkan cuaca berubah. Sebuah tawa seketika terdengar yang dilanjutkan dengan sebuah perkataan. Magma setinggi 100 ribu meter melesat ke langit menyebabkan cuaca berubah. Sebuah tawa yang menggelegar pun segera terdengar di telinga semua orang. Sesosok berteriak bahwa kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Setelah itu kedua pasukan pun terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma besar yang mengerikan ini. Banyak pasang mata terkejut saat mereka melihat ke bawah magma. Pada saat ini bahkan mereka dapat merasakan makhluk yang sangat menakutkan yang tersembunyi di bawah lautan magma. Guyuan dan Huntiandi juga berhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah lautan magma dan bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Wajah Guyuan pun menjadi serius saat matanya mulai berkedip. Ia pun segera bergumam bahwa sepertinya apa yang dikatakan oleh Xiaoyuan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno. Sementara itu di sisi lain air terjun magma yang naik ke udara turun dengan tiba-tiba dan mendarat di lautan magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa ini, makhluk besar tiba-tiba bangkit dari dalam lautan magma. Meskipun itu hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk tersebut, namun itu masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan bangkit dari bawah magma dan memandangi banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Sosok tersebut pun segera bergumam tidak terduga bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh tosi Ancient God Jet dan memanggil Ancient God Mansion dari tempat sialan itu. Mata besar makhluk misterius itu pun terus menyapu langit sebelum akhirnya mereka berhenti pada Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meskipun ada banyak orang di dunia ini, hanya mereka berdua yang layak diperlakukan dengan serius olehnya. Sementara itu mata Gu Yuan dan Hun Tiandi serius dan hati-hati saat mereka melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih tidak dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Lagipula mereka juga hanya bisa melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini. Setelah itu Gu Yuan pun segera menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Gu Yuan berkata bahwa ia adalah kepala klan dari klan gubernama Gu Yuan. Bolehkah ia tahu siapa? Perkataan Gu Yuan segera dipotong oleh Hun Tiandi yang berada di sampingnya yang juga takut Gu Yuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera ia pun menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan identitasnya. Nada suara dari Hun Tiandi saat ini benar-benar sangat sopan. Sementara makhluk misterius itu pun segera mengeluarkan teriakan memakakan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Ia pun segera berteriak sepertinya dua vaksi yang tidak dianggap besar saat itu telah muncul. Tidak disangka mereka bisa mendapatkan tosi ancient gadget. Mendengar perkataan tersebut Gu Yuan dan Hun Tiandi pun seketika terkejut. Berdasarkan kata-kata itu sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai vaksi teratas. Sementara itu makhluk misterius tersebut pun sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan mereka berdua. Ia segera bertanya siapakah yang memanggil istana dewa kuno. Jika dipikir-pikir kaisar ini benar-benar berhutang budi kepadanya. Gu Yuan dan Hun Tiandi memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar hal ini. Ekspresi Gu Yuan pada saat ini menjadi sangat buruk sementara Hun Tiandi bersuka cita. Hun Tiandi pun segera melangkah maju dan tertawa. Ia berkata bahwa batu giok kuno ini ada di tangannya. Secara alami hanya ia yang bisa memanggil istana dewa kuno. Makhluk misterius itu pun segera melirik Hun Tiandi setelah mendengar kata-katanya. Tiba-tiba cahaya yang kuat melonjak dan segera tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap itu telah berubah menjadi pria parubaya berambut ungu keemasan. Ia pun segera mengangkat kelapanya dan matanya dipenuhi dengan tekanan yang kaya saat mereka menatap ke arah Hun Tiandi. Ia pun tertawa tipis dan berkata ia telah menerima bantuan dari Hun Tiandi dan harus membantunya kembali. Namun saat ini ia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu mereka akan menyelesaikan ini di masa depan. Gu Yuan dengan cepat menghala nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar bergedut. Rasa dingin mengalir jauh di dalam matanya. Jika bukan karena ia takut akan kekuatan menakutkan dari orang misterius ini. Kemungkinan ia sudah memberikan perintah untuk membunuh Gu Yuan. Sementara itu di sisi lain pria parubaya itu pun mengabaikan Hun Tiandi setelah ia selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit setelah itu mereka berhenti di salah satu sosok. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit segera memasang ekspresi kehati-hatian dan wajahnya sedikit berubah setelah ia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan pandangannya ke arahnya. Xiao Yan berpikir mungkinkah orang ini masih mengingat Xiao Yan. Sementara itu pria parubaya tersebut pun melihat ke arah Xiao Yan dan memerintahkan Xiao Yan untuk mendekat. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan raungan naga segera muncul. Selanjutnya cakar emas besar mengerobos udara dan menyerang ke arah Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek saat ia melihat bahwa orang ini hanya menyerang sesuka hatinya. Tubuh Xiao Yan buru-buru ditarik mundur dan pada saat yang sama sosok spiritual pun segera muncul. Kemarahan surgawi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan oleh Xiao Yan. Gelombang sonic spiritual dengan kejam menabrak cakar emas besar namun itu tidak bergerak. Ekspresi Gu Yuan juga berubah setelah melihat adegan ini dan ia buru-buru berteriak. Gu Yuan berkata bolehkah ia tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung dirinya. Sosok misterius itu pun segera berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar teriakan dari Gu Yuan. Ia berkata bahwa targetnya adalah orang ini. Ia akan melawan Gu Yuan jika Gu Yuan ikut campur tangan. Sosok tersebut telah mendeteksi aroma anaknya di darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati ketika seseorang memandangnya. Dalam hal itu hanya ada satu jawaban yakni Xiao Yan pernah melahap dan menyempurnakan kekuatan garis keturunan anaknya. Dengan kata lain bahkan anaknya mungkin telah dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata sosok misterius ini menjadi sangat padat saat ia memikirkan hal ini. Sementara itu Hun Tiandi juga terkejut saat melihat adegan ini. Namun ia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Ia pun segera berteriak ke arah Gu Yuan tampaknya bahkan surga tidak membantu Gu Yuan. Wajah Gu Yuan pun pada saat ini menjadi sangat hijau. Meskipun ia tidak mengetahui mengapa sosok misterius ini akan menargetkan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya adalah anggota dari pasukan aliansi. Selain itu Xiao Yan juga adalah menantu dari Gu Yuan. Tentu saja tidak mungkin bagi Gu Yuan untuk hanya melihat Xiao Yan dibunuh oleh sosok misterius ini. Ia pun segera berteriak dengan marah memerintahkan untuk menghentikan sosok misterius tersebut. Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi segera mengatupkan gigi mereka setelah mendengar suara dari Gu Yuan. Mereka hanya bisa membangkitkan keberanian dan serangan mereka. Xiao Yan bukanlah karakter yang biasa dan Xiao Yan bukan seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apapun. Suara angin kencang pun muncul di sekitar orang misterius tersebut ketika ia menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu pun seketika mendengus dingin. Ia tiba-tiba mengangkat kelapanya dan raungan yang bahkan menyebabkan dunia bergetar segera tersapu dengan liar. Lei Ying yang baru saja menyerbu ke depan tidak punya waktu untuk menyerang ketika ia diserang oleh gelombang sonic yang menakutkan. Segera ia pun ditembak ke belakang dan darah terus bergejolak di dalam tubuhnya sementara wajahnya ditutupi dengan keterkejutan. Sementara itu sosok misterius itu juga melintas dan muncul di depan Xiao Yan yang sedang mundur. Tangannya segera meraih kelapa Xiao Yan dan segera meminta Xiao Yan untuk menyerahkan hidupnya. Tak lama cahaya sembilan warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat menariknya mundur. Sosok misterius itu pun terkejut karena adegan ini. Matanya menetap ular piton raksasa berwarna sembilan di langit dan berseru kaget. Ia pun bertanya-tanya apakah ini benar-benar lain color heaven swallowing piton. Tidak disangka masih ada heaven swallowing piton yang masih ada di dunia ini. Bersamaan dengan itu api emas segera menyebar ke seluruh langit di tengah raungannya. Akhirnya itu berubah menjadi sinar cahaya kemasan yang berukuran puluhan ribu meter. Api emas pun segera melesat dengan kejam ke arah orang misterius itu ketika Sun Er mengeluarkan teknik eksekusi surga pembakaran kaisar emas. Sosok misterius itu pun segera melemparkan pukulan ke depan dalam menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya ketika pukulan itu dilemparkan. Setelah menghancurkan sinar cahaya, orang misterius itu pun tersenyum tipis. Segera setelah itu mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan. Ia membuka langkahnya dan muncul di depan Xiao Yan dalam mode seperti hantu. Ekspresi ganas di mata orang misterius itu pun tiba-tiba melonjak saat melihat ke arah Xiao Yan. Cahaya ungu emas segera muncul setelah itu pukulan itu mengenai Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. Setelah cahaya yang datang tersebut, ruang di sekitarnya pun seketika langsung disegel. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis dan segera ekspresi gila tiba-tiba muncul di wajahnya. Telapak tangan Xiao Yan menabrak sunar di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat dan ia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai tingkat seperti Xiao Yan, itu masih akan menghasilkan bahaya yang sangat besar. Bahkan mungkin itu akan mempengaruhi jiwa Xiao Yan. Namun tampaknya Xiao Yan saat ini tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu ekspresi sunar dengan cepat memucat setelah melihat adegan ini. Suara sunar yang sedingin es tiba-tiba menjadi tajam ketika ia berteriak agar Xiao Yan jangan melakukan hal itu. Di sisi lain sosok misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman dari Xiao Yan. Namun serangannya tidak melemah ketika ia berkata bahwa bocah sialan ini benar-benar kejam. Sementara itu tubuh Xiao Yan pun membengkak dengan cepat dan tepat ketika tubuhnya akan runtuh segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan oleh Xi'an memungkinkan mereka berdua untuk mendeteksi jika yang lain berada dalam situasi berbahaya. Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Suara tersebut meminta Xiao Yan agar jangan menghancurkan diri sendiri. Setelah itu cahaya keemasan terang tiba-tiba muncul dari segel naga. Itu dengan cepat melilih tubuh Xiao Yan dan menekan gejala yang akan menghancurkan diri sendiri. Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan terang meletus sebelum airnya itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu pun segera meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan pun berubah drastis setelah ia melihat naga besar tersebut yang tiba-tiba muncul dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Xi Yan tubuhnya akan hancur menjadi genangan darah jika sarangan itu mengenai tubuhnya. Xiao Yan pun segera memerintahkan Xi Yan untuk segera menyingkir. Sementara itu segel ungu emas besar yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata tentara aliansi yang terkejut. Namun segel besar itu tiba-tiba berhenti tepat ketika semua orang mengira bahwa darah akan memercik. Segel cahaya dengan cepat runtuh dan cahaya segera melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius tersebut. Tubuhnya mulai bergidik seolah-olah ia menderita stroke ketika ia mengucapkan kata anak. Suara terengah-engah tiba-tiba muncul di langit saat semua orang menyaksikan segel cahaya diam di atas kepala naga besar tersebut. Beberapa ahli dari klan Hun segera mengungkapkan ekspresi kecewa. Sementara itu ekspresi Gu Yuan menjadi relatif lebih jelek dan ia segera mengatupkan giginya sebelum akhirnya tubuhnya melintas dan muncul di depan sosok misterius tersebut. Ia pun segera melambaikan lengan bajunya dan angin kencang memaksa Xi Yan dan Xiaoyan mundur. Kedua matanya mengandung kemarahan saat ia melihat sosok misterius di hadapannya dan menuntut dengan suara yang dalam. Gu Yuan segera berteriak bukankah sosok misterius sedikit berlebihan untuk menggunakan serangan fatal saat menyerang. Sosok misterius itu bertindak seolah-olah ia tidak mendengar kata-kata dari Gu Yuan. Matanya tercengang saat mereka menatap naga emas besar yang melilit Xiaoyan. Ia bisa merasakan aroma garis keturunan yang sangat familiar dari dalam tubuh naga emas. Itu adalah garis keturunan dari nenemo yang yang sama. Satu-satunya di dunia ini yang bisa memiliki adalah anaknya sejak saat itu. Mata emas pria misterius yang awalnya dipenuhi dengan keganasan yang mengerikan telah menjadi lembut pada saat ini. Jantungnya yang tenang dan sunyi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berdebar kencang. Matanya menatap Xi Yan saat ia menggumankan kata-kata anak. Gu Yuan terkejut saat ia melihat ekspresi orang ini. Ia pun mengerutkan kening dan bertanya siapakah anaknya. Sementara itu di sisi lain naga emas besar itu pun menyusut dengan cepat. Akhirnya sosok tersebut berubah menjadi wanita berambut ungu yang anggun. Matanya yang cantik sedikit marah saat ia memelototi sosok misterius tersebut. Setelah itu ia pun mendukung Xiaoyan di sampingnya dan bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun menghapus jejak darah di sudut mulutnya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa Xi Yan datang ke sini. Xi Yan pun terlihat marah ketika Xiaoyan bertanya seperti itu. Akhirnya ia pun dengan marah berkata beraninya Xiaoyan menanyakan ini kepadanya. Masalah besar seperti itu telah terjadi namun Xiaoyan tidak memberitahu suku naga void kuno miliknya. Xiaoyan pun mengelah nafas dan berkata bahwa masalah ini terlalu besar. Jika suku naga void kuno Xi Yan terseret ke dalamnya dan sesuatu yang tidak terduga terjadi maka Xi Yan akan kesulitan untuk bertahan hidup. Xi Yan pun segera memutar matanya ke arah Xiaoyan dan berkata mengingat karakter dari klan Hun. Faksi mana di benua ini yang mampu bertahan secara mandiri jika mereka berhasil mendapatkan istana dewa kuno. Setelah mengucapkan perkataan tersebut Xi Yan pun dengan cepat melihat ke sosok misterius yang telah dihalangi oleh Gu Yuan. Dengan cemberut Xi Yan pun segera bertanya siapakah orang ini. Orang ini memiliki kekuatan yang menakutkan namun auranya sepertinya agak familiar. Sementara itu Xiaoyan pun tertawa pahit sebelum akhirnya melirik ke arah sosok misterius tersebut. Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia adalah penjaga istana dewa kuno. Namun Xiaoyan tidak tahu mengapa ia bersih keras ingin membunuh Xiaoyan. Xi Yan pun mengelah nafas dan berkata bahwa hal-hal ini sedikit merepotkan. Tangannya dengan lembut segera menarik ruang di hadapannya dan retakan spasial segera terbentuk. Segera setelah itu banyak sosok bergegas keluar dan mereka secara mengejutkan adalah tetua dari suku naga void kuno. Xi Yan segera berkata meskipun naga void kuno tidak lagi sekuat ketika berada di puncaknya. Mereka pasti akan membalas budi besar yang telah Xiaoyan berikan kepada suku naga void kuno. Kali ini mereka akan menggunakan semua kekuatan mereka untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun melebarkan mulutnya setelah ia melihat banyaknya sesepuh dari suku naga void kuno. Xiaoyan mengelah nafas dan dengan serius menangkupkan kedua tangannya ke arah orang-orang ini. Xiaoyan berkata ucapan terima kasih saja tidak adil untuk bantuan sebesar itu. Xiaoyan akan mengingat bantuan yang telah dipinjamkan kepada Xiaoyan hari ini. Banyak sesepuh segera menangkupkan tangan mereka dan dengan sopan berkata setelah mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka berkata bahwa Tuan Xiaoyan benar-benar terlalu sopan. Jika Tuan Xiaoyan tidak melakukan intervensi berkali-kali bagaimana mungkin suku naga void kuno akan mendapatkan kesempatan untuk bersatu. Sementara itu di sisi lain Hun Tiandi pun mengatap ke arah sosok misterius yang berhadapan dengan Gu Yuan sebelum akhirnya berbicara. Ia berkata jika sosok misterius ini ingin membunuh bocah tersebut maka Hun Tiandi akan membantu mereka memblokir Gu Yuan ini. Ekspresi Gu Yuan pun segera berubah setelah mendengar perkataan dari Hun Tiandi. Sementara itu sosok misterius yang awalnya sangat galak tiba-tiba berteriak dengan dingin ke arah Hun Tiandi saat ekspresi Gu Yuan berubah. Ia memerintahkan Hun Tiandi untuk berhenti menjadi orang yang sok sibuk. Melihat bahwa upaya persahabatannya disambut dengan respon sinis Hun Tiandi pun tanpa sadar menjadi marah. Namun ia pun dengan cepat menekan esmosinya dan seketika ekspresi padat melintas di matanya. Sosok misterius itu segera menoleh setelah memaksa Hun Tiandi kembali dengan kata-katanya. Matanya menoleh ke arah tetua suku naga void kuno dan berteriak dengan suara yang dalam. Ia berteriak kepada seorang tetua bernama Zuho si bocah nakal dan bertanya apakah ia masih mengingat kaisar ini. Kelompok tetua suku naga void kuno itu segera sangat marah karena orang ini sebenarnya benar-benar merendahkan mereka dengan kata-katanya. Sosok misterius itu pun terkejut setelah dicaci habis-habisan oleh sesepuh ini. Ia segera merasa tidak bisa tertawa ataupun menangis. Sudah bertahun-tahun bahkan dengan umur suku naga void kuno kemungkinan sangat sedikit orang yang hidup sampai saat ini. Sementara itu orang yang berdiri di tempat pemimpin di antara banyak tetua saat ini adalah tetua pertama tertua dari suku naga void kuno. Ia juga adalah sosok Zuho yang disebutkan oleh orang misterius tersebut. Matanya saat ini sedikit terpanas saat ia melihat sosok misterius itu. Matanya yang keruh itu sedikit tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sementara itu wajah Xi'an juga sedikit dingin saat ia berbicara dengan suara yang samar. Xi'an berkata suku naga void kuno tidak memiliki kaisar naga untuk waktu yang lama. Kaisar ini adalah kaisar naga sejati dari suku naga void kuno pada saat ini. Melihat Xi'an yang membuka mulutnya sosok misterius itu yang sebelumnya memiliki wajah penuh kekuatan dan martabat langsung tercengang. Guyuan mengira ia akan menyerang dan melukai seseorang ketika ia secara mengejutkan menggosokkan kedua tangannya karena malu. Sosok tersebut pun segera mengangguk berulang kali. Ia berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xi'an memang benar. Xi'an adalah sosok yang tepat untuk menjadi kaisar naga. Xi'an harus benar-benar menjadi kaisar naga. Semua orang termasuk Xi'an tercengang setelah melihat penampilan ini. Mereka dengan cepat mengungkapkan beberapa ekspresi aneh dan berpikir bahwa orang ini benar-benar aneh.